Intro Dalam rangka memperingati World Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia Tahun 2020 Pemerintah Banjarmasin bersama Dinas Tingkuan Hidup Sabtu lalu melaksanakan kegiatan bersih-bersih sungai Tunku di Kelurahan Sungai Miei, Banjarmasin Utara Kegiatan Bersih-Bersih Sungai dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina bersama Kepala Dinas Tingkuan Hidup dan Jajaran serta warga sekitar Ibn Sina mengatakan pada momen Hari Bersih-Bersih Sedunia Tahun 2020 ini Pemerintah Banjarmasin mengajak semua masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan termasuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi di sungai sehingga menjadi tempat sampah rakyasa yang kemudian sangat sulit untuk kemudian di benahi kalau tidak ada kesadaran dari warga nah oleh karena itu dalam momentum Clean Up Day tahun ini hari perlili sampah nasional kami mengajak semua pihak untuk mari kita jaga semestinya kita agar tetap terpihara, terjaga Sungai Mampet adalah bagian masa lalu kita masa depan kita ada di sungai yang bersih dan aktif Sementara Kepala Dinas Tingkuan Hidup Banjarmasin, Muhyar, mengatakan kegiatan Hari Bersih-Bersih Sedunia berlangsung serempak di lima kecamatan Banjarmasin untuk satu kecamatan diminta membersihkan tiga sungai jadi kegiatannya di masing-masing kecamatan masing-masing kelurahan yang ada bank sampahnya di bank sampahnya kemudian fokusnya jelas sampah dari rumah nah ini masih ada juga pekerjaan yang keling untuk mendapatkan jelas sampah yang di dapat itu berat kemudian juga berbaringan karena di kita ini kan banyak sungai nah caranya tadi sudah dipunjungi oleh Pak Wali di sungai Tumpu itu dalam langkah kegiatan mengharap di sungai tidak hanya di Banjarmasin peringatan Hari Bersih-Bersih Sedunia juga berlangsung pada Sabtu lalu di Banjarbaru kegiatan dihadiri wakil wali kota Banjarbaru Dermawan Jaya Setiawan dan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar serta diikuti jajaran sejumlah SKPD dan warga kegiatan Hari Bersih-Bersih Sedunia dipusatkan di bantaran Sungai Kemuning dengan aksi turun langsung ke sungai untuk membersihkan sampah Wakil Wali Kota Banjarbaru Dermawan Jaya Setiawan mengatakan kebersihan lingkungan sangatlah penting terlebih lagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini ini rangkaian World Clean Up Day bersih-bersih lah hari bersih-bersih sedunia Provinsi Kalimantan Selatan yang pelaksananya di bantaran Sungai Kemuning jadi memang kita harus meningkatkan kebersihan ini walaupun dalam kondisi pandemi pun kebersihan itu harus tetap kita jaga tentu karena kebersihan ini juga nanti akan berdampak kepada kesehatan kita semua diharapkan aksi membersihkan lingkungan bisa rutin dilakukan semua masyarakat tidak hanya pada momen-momen tertentu saja Muhammad Lukfidarlan Pudael dari Banjarmasin dan Pahmi dari Banjarbaru melaporkan Terima kasih kerana menonton!